Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Nufi Arina Najah. Di sini saya akan menerangkan tentang statistik pendidikan dengan judul Kuartil. Mari kita saksikan. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama terhadap data yang sudah diurutkan. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jika banyak data atau N lebih besar sama dengan 3, maka banyak data yang terletak di bawah K1 adalah N1. Banyak data yang terletak di antara K1 dan K2 adalah N2. Untuk menentukan letak K ke I pada data tunggal menggunakan rumus letak K, I sama dengan data ke I bagi 4 dikali N plus 1 dengan ketentuan I adalah data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soalnya adalah, sekelompok data terdiri dari 2, 4, 6, 7, 8. Dari data tersebut, jumlah N sama dengan 5. Tentukanlah K1, K2, dan K3 dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita akan mencari letak K1, yaitu dengan rumus data ke 1 di bagi 4 dikali 5 plus 1, sama dengan data ke 1 setengah. Berarti, K1 terletak di antara data ke 1 dan data ke 2. Untuk mencari nilainya, maka digunakan rumus lagi, K1 sama dengan nilai data ke 1 ditambah 0,5, yaitu hasil dari desimal 1, 5, dikali data ke 2 min data ke 1. Sama dengan nilai dari data ke 1, yaitu 2, ditambah 0,5, dikali data ke 2 nilainya 4, dikurangi data ke 1, yaitu 2, sama dengan 3. Jadi, nilai K1 sama dengan 3. Kemudian, kita akan mencari letak dari kuartal ke 2 atau K2, yaitu letak K2 sama dengan 2 per 4, dikali 5 plus 1, sama dengan data ke 3. Karena di sini tidak ada desimal, berarti kita langsung bisa menemukan bahwa K2, kuartal 2, terletak pada data ke 3, yaitu 6. Kemudian, untuk mencari kuartal ke 3, yaitu K3 sama dengan 3 dibagi 4, dikali 5 plus 1, sama dengan data ke 4, setengah. Letak K3 di antara data ke 4 dan data ke 5. Kita menggunakan rumus lagi, K3 sama dengan data ke 4, ditambah 0,5, dikali data ke 5, dikurangi data ke 4, yaitu 7 ditambah 0,5, dikali 8, dikurangi 7, sama dengan 7, setengah. Jadi, nilai kuartal ke 3 adalah 7, setengah. Selanjutnya adalah untuk menentukan rumus kuartal pada data kelompok. Nilai kuartal bergantung pada I per 4N. Dengan ketetuan, I sama dengan 1, 2, 3. Artinya, untuk K1 bergantung pada nilai 1 per 4N, K2 bergantung pada 2 per 4N, dan K3 bergantung pada nilai 3 per 4 kali N. Ada pun rumusnya, yaitu K, I sama dengan B, B kecil K, I plus P dalam kurung I per 4 kali N, dikurangi F, K ke I, dibagi frekuensi K ke I, tutup kurung dengan ketentuan I sama dengan 1, 2, 3. Dengan ketentuan B besar B kecil K, I sama dengan batas bawah kelas interval yang mengandung kuartal-kuartil I. P sama dengan panjang kelas interval, N sama dengan banyak data, F besar K, I sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartil ke I. Jadi, F kecil K, I sama dengan frekuensi kelas interval yang mengandung K ke I. Contoh soalnya ada seperti gambar di atas, yaitu ada data kelompok dengan distribusi frekuensi sebagai berikut. Kemudian, carilah nilai dari kuartil ketiga. Penyelesaiannya yaitu, letak K3 sama dengan data ke 3 per 4 dikali N plus 1, sama dengan data ke 3 per 4 kali 80 plus 1, sama dengan data ke 60,75. Sehingga, K3 terletak pada kelas interval ke-9. Dari letak K3, maka diketahui B besar B kecil K3 sama dengan 50 dikurangi 0,5, yaitu 49,5. Dengan panjang kelas sama dengan 5, frekuensi kumulatif K ke 3 sama dengan 51, dan frekuensi K ke 3 sama dengan 13. Jadi, K3 sama dengan B besar B kecil K3 plus P 3 per 4N dikurangi F besar K3 dibagi frekuensi kuartil ketiga sama dengan 49,5 ditambah 5 dikali 60 dikurangi 51 dibagi 13. Sama dengan 49,5 ditambah 5 dikali 9 per 13, yaitu 49,5 ditambah 3,46 sama dengan 52,96. Jadi, nilai dari kuartal ketiga sama dengan 52,96. Demikianlah materi kuartal tentang statistika pendidikan yang berjudul kuartil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.